Hai semuanya, welcome back to my youtube channel. Hari ini kita belajar untuk bikin lemon meringue tart, yuk. Let's go! Ngomong-ngomong, sebelum kita mulai, kalian tau gak sih perbedaannya tart sama pie? Nah, kalau yang aku tau, kalau pie itu biasanya dia akan lebih tebel. Kalau ini kan agak tipis nih ya, paling cuma 2,5 cm. Kalau pie dia agak tebel. Terus biasanya pie itu pasti ada adonan luarnya lagi nih, adonan atasnya untuk nutup. Sedangkan kalau tart, dia akan lebih tipis dan gak ditutup lagi. Nah, makanya ini namanya lemon meringue tart. Tapi kalau kalian pakai loyang pie, bisa dikasih nama lemon meringue pie. Nah, sekarang seperti yang kamu lihat nih, udah nonton belum video ini, sweet dough? Ingat gak, aku udah pernah bikin ini, tapi yang versi coklat. Nah, kalau kalian mau bikin yang versi plain seperti ini, bumbuk coklatnya, tinggal dikeluarin aja ya. Jangan lupa untuk nonton video sweet dough-nya di sini. Langsung klik ya, karena kita akan butuh ini. Nah, kalau kamu udah punya sweet dough-nya, sekarang aku mau ajarin kamu untuk bikin almond cream. Untuk di bagian dasar, nah itu biasanya almond cream ini disebut sebagai frangzipan. Tulisannya kayak frangipane, nanti aku tulis di description box semuanya ya. Yuk, sekarang kita mulai untuk bikin almond cream-nya terlebih dahulu. Pertama, kita perlu mentega tawar atau margarin. Nah, ini aku pakai mentega. Nah, pastinya nanti ada almond bubuk ya, udah kelihatan di sini. Oke, langsung aja sambil mulai, nanti aku jelasin bahannya satu per satu ya. Sekarang mentega tawarnya, kita mau mix dulu dengan gula pasir. Ini aku masukin gula pasir. Jadi ini kita mix ya. Nggak usah kenceng-kenceng speed-nya, oke? Karena ini kita nggak mau bikin almond cream-nya kayak ngembang gitu. Jadi asal kecampur aja. Nah, ini aku pakai medium speed aja nih ya. Medium speed, pokoknya sampai kecampur aja. Nah, kalau udah agak pucat kayak gini, aku mau masukin telur ya. Ini telur utuhnya bisa kita bantu dikocok lepas dulu kayak gini. Biar lebih gampang dan cepet rata aja. Oke, baru kita kocok lagi sambil jalan mixernya. Nah, ini udah kelihatan kayak menyatu gitu kan. Kita masukin lagi sisa telurnya. By the way, ini namanya metode creaming ya. Metode yang biasa dipakai untuk bikin pancake, untuk bikin cupcake. Ini mirip banget kayak gini. Mentega dikocok sama gula, terus baru masukin telur. Itu namanya metode creaming. Kita mix lagi sampai rata. Nah, ini udah cukup ya. Jadi memang sampai menyatu aja. Nggak perlu sampai ngembang banget. Terus kita masukin ingredients yang keringnya. Ini ada almond bubuk, ada cinnamon powder. Kalau nggak suka, boleh di-skip. Terus sama ada tepung. Boleh pakai tepung serba guna, atau boleh pakai tepung yang protein rendah. Nah, ini kita mix dulu. Semuanya kita mix. Kalau udah, tinggal dicampur. Nah, ini karena aku bikin sedikit, jadi langsung aja. Mungkin kalau bikin banyak harus pelan-pelan ya. Step by step. Oke. Terus aku mau masukin lagi garam. Ini untuk balancing rasa aja. Sama ada vanilla extract. Tadi di depan juga nggak masalah. Sekarang juga nggak masalah. Kalau nggak mau dipakai juga nggak masalah. Sesuai selera kalian. Oke, sekarang ini mau di-mix, tapi pelan-pelan. Karena dry ingredients, kalau kita speednya kencang, nanti dia bubar jalan ya. Slowly. Ini di-mixnya masih pakai speed yang sedang. Jadi aku dari tadi tuh nggak ubah-ubah speed ya. Kecuali tadi pas masukin yang bahan kering, itu dari yang paling pelan. Nah, ini udah hampir jadi. Nih, kalian lihat ya. Teksturnya udah nyatu. Tuh, udah mirip-mirip buttercream. Mirip-mirip buttercream. Tapi ini almond cream ya. Jangan salah. Sip, almond cream-nya udah jadi. Apa tadi namanya? Franc-zipan. Almond cream. Jadi almond cream ini tuh umum banget untuk dijadikan base, tart, atau pie. Jadi ada permainan tekstur, ada permainan rasa juga. Jadi tart-nya tuh nggak plain cuma manis doang. Nggak cuma plain cuma cream doang. Tapi base-nya ada almond cream-nya ini. Enak banget. Ini tuh jadi. Ya, teksturnya kayak gini ya, teman-teman. Tuh, krimi. Lembut, tapi nggak terlalu ngembang. Jadi nanti waktu dipanggang, dia ngembangnya nice banget. Nggak collapse. Dan teksturnya itu halus. Kalau kalian kocoknya terlalu kenceng, dia akan ngembang banget. Teksturnya jadi bolong-bolong. Karena terlalu banyak udara. Sama nanti dia bisa collapse. Sekarang aku mau masukin dulu ke piping bag. Ini udah ready. Tinggal kita masukin ke dalam sweet dough-nya ya. Dan ini, teman-teman, hati-hati. Ini kadang-kadang suka gunting. Terus kita nggak lihat karena dia transparan masuk ke sini deh. Ini hati-hati ya. Karena aku pernah pengalaman kayak gitu. Tiba-tiba masuk di kueku. Jadi disingkirkan ya. Nah, ini sweet dough yang tadi. Jangan lupa videonya ada di sini. Kalian nonton ya. Sekarang tinggal kita masukin almond cream-nya. Boleh dari tengah atau boleh dari pinggir. Nggak masalah. Kalau aku biasanya sih dari pinggir aja. Nah, ini jangan full-full ya. Jangan terlalu penuh nih. Karena nanti atasnya masih ada isian lagi. Ini kita puter aja. Terus ini buat base-nya aja pokoknya. Sip. Nah, kira-kira kayak gini. Ini boleh teman-teman ratain lagi pakai spatula. Kalau aku sih nggak usah ratain. Karena nanti atasnya ada isian lagi. Terus nanti di oven dia pasti akan lumer. Nah, ini kelihatan aku isinya. Emang bener-bener nggak full. Mungkin sekitar 1.4 dari tinggi loyang tartenya ya. Nah, ini sekarang aku mau panggang di suhu 175 derajat Celcius. Kira-kira sampai dia browning mungkin sekitar 20-30 menit. Tergantung oven kalian masing-masing. Berikutnya, kita mau bikin lemon curd. Nah, setup di depan ini pastinya penonton YouTube channel Nina Berta udah hafal dong. Apa nih namanya? Iya, ini namanya Obang Mari ya. Bukan Oban Mari atau Oban Meri. Obang Mari namanya. Ini kita mau panasin dulu air lemon. Aku udah ada air lemon di sini. Sama aku masukin gula dan ada lemon zest-nya juga. Lemon zest itu apa sih? Itu loh kulit kuning dari buah lemon ya. Jangan putihnya karena putihnya pahit. Kecuali kalian suka pahit. Oke, ini aku taruh di atas pancinya yang udah aku isi air ya. Airnya ini juga udah panas. Ini aku aduk aja. Jadi ada air lemon, ada lemon zest dan gula pasir ya. Ini kita aduk. Nah, sambil nunggu air lemonnya agak panas. Aku mau kasih lihat bahan-bahan yang lain. Nih ya, ada kuning telur, ada gula pasir, sama ada mentega tawar, dan ada ini nih. Ini adalah tepung kastar. Kalau misalkan kalian nggak ada tepung kastar, kalian bisa pakai tepung maizena. Tapi tepung kastar itu memberikan warna kuning yang ekstra. Nah, ini caranya. Kita masukkan gula pasir ke sini ya, ke kuning telurnya. Kita mix. Nah, ini kita lagi bikin agent pengentalnya ya. Jadi nanti lemon curd ini, dia itu akan kental karena kuning telur. Dan si tepung kastarnya ini atau kastar powder. Nah, untuk air lemonnya sendiri, yang lagi di atas kompor ini, karena cuma campuran air lemon dan gula, ini nggak masalah banget, aku tinggal ya. Jadi, nggak, sambil diaduk nggak apa-apa. Tapi nanti kalau agent pengentalnya udah masuk, itu nggak boleh ditinggal. Kita harus sambil aduk ya. Oke. Kalau udah, aku mau masukin tepung kastarnya. Ini kalau bisa diayak aja, karena kadang suka gumpel. giniin eko ayak. Kita aduk lagi, kita mix. Nah, kalau udah rata kayak gini, baru aku mau masukin ke air lemonnya. Sambil diaduk ya. Kita sambil aduk, kita masak. Pokoknya sampai nanti dia berubah jadi curd. Jadi kental gitu. Mirip-mirip banget sama pastry cream, tapi ini namanya curd. Lemon curd. Kita aduk terus. Nah, ini aku kecilin ya apinya, supaya panasnya pun dia gentle, lembut. Jadi emang ini bener-bener dimasak secara lembut gitu ya, nggak pakai api langsung. Sebenernya boleh aja sih, nggak pakai cara steam atau nggak pakai cara obang mengari ini, tapi ini lebih safe aja gitu. Oke deh, kita aduk terus sampai dia mengental. Sekarang udah kelihatan teksturnya udah mulai mengental, tapi ini masih encer banget, jadi masih jauh. Jadi bersabar ya, kita aduk terus. Aduknya nggak usah heboh, slow aja yang penting ada pergerakan. Nah, terus kalau misalkan teman-teman lihat, air yang di bawahnya itu udah mendidih banget, matiin sebentar, terus nyalain lagi. Karena kalau terlalu panas juga kurang bagusnya, nanti kurang halus jadinya. Oke, lanjutin lagi. Sekarang teksturnya udah kelihatan beda banget ya. Tuh, tapi jangan buru-buru selesai dulu, kita harus tes. Cara tesnya adalah, kita ambil sedikit, terus cicipin. Nexture tangannya bersih. Kalau kalian masih ngerasa ada kayak, butiran-butiran tepung custardnya, custard powder tadi, kalau masih terasa di lidah, itu artinya tepung custardnya belum mateng. Dan harus dimasak lagi sampai mateng, walaupun teksturnya udah jadi kental seperti ini. Nah, kalau tadi aku rasain, masih ada sedikit. Jadi aku mau masak ini sedikit lagi. Abis itu, kita selesai, dan masukin mentega tawarnya. Lemon curd kita udah jadi. Nah, teksturnya kayak gini. Tuh, warna kuningnya juga bagus banget. Alami dari kuning telur, sama karena tadi kita pakai kasset kaldur juga. Nah, sekarang, by the way, aku pakai glove, karena bowl-nya masih panas banget. Sekarang, kita masukin mentega tawar. Mentega tawar. Hampir aja jatuh. Untung jatuhnya ke mangkok, teman-teman. Nah, kalau udah gitu, setengah-setengah ya, jangan langsung semua. Ini kita mix. Pakai whisk. Tuh. Hmm, teksturnya jadi lebih velvety. Mix, 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 mix. Sampai menteganya larut atau lumer. Jadi, curd-nya itu kan masih agak panas. Nah, menteganya ini jangan terlalu suhu ruang ya, teman-teman. Jadi, masih yang agak padat-padat gitu menteganya. Supaya fungsinya, si lemon curd ini juga bisa jadi lebih dinginnya tuh lebih cepat. Karena menteganya juga agak, masih agak-agak dingin. Kita masukin lagi. Mix lagi. Tuh ya, menteganya masih agak-agak padat. Uuuuh, teksturnya nice. Yang terakhir. Masih panas. Mix lagi. Jadi deh, lemon curd kita. Tuh, keren kan teksturnya. Nah, ini sekarang mau aku simpen dulu, mau aku cover, supaya dia nggak kering atau nggak berkerak atasnya. Nanti kalau udah dingin atau udah suhu ruangan, baru bisa kita pakai. Sekarang kita mau lihat almond cream yang tadi udah dipanggang. Oke, kita run through dulu ya. Kita udah punya apa aja sih untuk bikin lemon meringue tart ini. Yang pasti, udah ada sweet dough-nya. Terus, di dalamnya udah ada almond cream yang dipanggang. Hasilnya jadi kayak gini. Wangi banget. Teksturnya juga halus. Terus, kita udah punya lemon curd. Ini lemon curd yang udah aku bikin kemarin. Udah di-chiller semaleman. Nah, inget ya, cara simpennya, cling wrap-nya ini harus bener-bener nempel ke permukaan supaya nggak berkerak. Cara simpennya mirip banget sama pastry cream. Sekarang, aku juga udah ada Swiss meringue, tapi yang belum dikocok. Nah, buat kamu yang belum nonton video Swiss meringue, langsung nonton di sini. Sekarang tinggal kita masukin lemon curd-nya ke atas almond cream. Oke, ini aku udah masukin ke dalam piping bag. Ini tinggal diputer aja. Gini ya, gampang banget. Ini aku pake meja puter. Nggak pake juga nggak masalah. Nah, lanjut terus. Ini juga nggak usah khawatir, nggak usah terlalu rapih ya. Karena nanti ketutup sama Swiss meringue-nya. Atau bisa diratain pake spatula. Diratain pake spatula tengahnya. Gini. Ini enak banget. Asem, segar, manis, wangi. Aroma dari sweet dough-nya, aroma dari almond cream-nya. This is the best. Patahin. Oke. Kalau udah kayak gini, ini sebenernya juga udah bisa dimakan kayak gini aja, tapi nggak afdal kalau kita nggak kasih Swiss meringue di atasnya. Sekarang aku mau masukin dulu Swiss meringue-nya ke piping bag. Sekarang Swiss meringue-nya udah siap. aku pakai 2 macam piping tip. Ini ada yang 1M sama ini apa ya, 2A kalau nggak salah. Pokoknya yang plain. Yang bulet. Bulet biasa. Ini biasanya pasti nanti pada nanya di description box. Pasti pada nanya di comment ya. Nih, aku pake yang 1M atau yang star. Sama yang ini nih. Tuh, yang plain. Apa sih? Oh iya, 2A. Bener, kodenya 2A ya. Sekarang langsung kita piping aja. Tapi nggak harus ikutin aku pake 2 piping tip ya. Oke. Agak ditarik ke atas gitu ya. Biar lucu. Nah, gitu. Jadi aku mau variasi aja. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Cuma emang agak ribet. Gonta ganti. Tuh. Atau mungkin aku bisa kidal. Coba ya aku kidal. Satu. Gemeter dong aku pake kiri, guys. Tapi nggak apa-apa. Kita harus latihan. Menggunakan tangan kiri. Kita lanjutin terus sampai habis. Boleh juga tangan kiriku. Tada! Udah jadi kayak gini. Dan ininya aku lupa cabut. Kita cabut sekarang. Tuh, gampang banget cabutnya. Lepas loyang tartnya kayak gini. Sekarang kita mau bakar ya. Merengnya. Kita bakar. Pakai torch. Terima kasih. Nah, udah jadi nih lemon mereng tart kita. Jangan lupa untuk cobain resepnya di rumah. Subscribe, like, dan komen. Nanti aku pasti jawabin komen-komen kalian. Thank you for watching. Bye-bye. ested up Sama pipe dan bye. Oke? Terima kasih.